Oke kembali lagi di channel youtube aku Sebelum kalian nonton video aku Jangan lupa subscribe Kemudian tekan tombol lonceng Supaya kalian tau setiap aku upload video baru Oke Jadi di video kali ini Aku akan berbagi pengalaman kepada kalian Tentang kisah aku Sedikit kisah aku Kenapa aku resign dari pekerjaan aku pada saat itu Nah jadi Sebenernya aku resign itu Bukan karena aku pengen kuliah Ataupun bukan karena aku Pengen merantau dan sebagainya Nah tapi sebenernya pada saat itu Aku melihat realita kehidupan yang Benar-benar nyata Jadi pada saat itu Di tempat kerja aku itu Banyak hal yang bisa aku petik Dan banyak hal yang bisa aku dapatkan Untuk masa depan aku Jadi ketika kalian Adalah seorang pekerja Ataupun pekerjaan swasta Yang kalian bekerja di suatu Instansi swasta Jadi kalian Kalau kalian terus-terus bekerja Terus menghabiskan banyak waktu kalian Untuk bekerja Kalian bekerja mungkin sekitar dari jam 8 Sampai jam 4 Ataupun dari setengah 8 Sampai setengah 5 Kalian menghabiskan banyak waktu kalian Untuk bekerja Nah jadi kalau kalian Bekerja Bukan bergantung kepada orang lain Sekalipun itu suami kalian Karena meskipun dia adalah suami kalian Dia tetaplah orang lain dalam kehidupan kalian Kalian harus bisa menjadi wanita yang mandiri Meskipun kalian punya suami Bukan berarti kalian harus bergantung semuanya kepada satu orang itu Kalian boleh bergantung Tapi kalian tidak boleh bergenggam tangan Begitu erat Karena Biar bagaimanapun Kehidupan itu pasti berjalan Ada namanya hidup Hidup dan mati Ada namanya jatuh bangunan itu Semua selalu datang berpasang-pasangan Jangan sampai Kalian terlalu bergantung Terlalu mengenggam erat orang tersebut Sehingga ketika dia kehilangan Ataupun kehilangan maksud saya Kalian akan sangat-sangat down Jadi jangan pernah bergantung sama orang lain Kalau kalian mau kaya Ya perkayalah diri kalian sendiri Kalau kalian mau punya Ya kalian harus berusaha Dan bekerja keras dari mulai sekarang Karena dulu itu Aku punya kayak Pernah aku lihat ya Jadi dia sudah berumah tangga Dia sudah punya anak Kemudian anaknya ditipin sama mertua Suaminya kerja Iksrinya kerja Anaknya sama mertua Terus kalian belum punya rumah Terus mereka itu belum punya rumah sendiri Maksud aku Jadi Kasian gitu ya Kadang dimusuhin sama adiknya Terus kadang juga dimusuhin sama kakaknya Terus juga sering banget konflik Dan lain sebagainya Jadi Kalau kalian Seperti itu kan Susah Jadi mungkin ini yang kalian katakan Berjuang dari nol Tapi menurut aku Ini adalah pemikiran yang salah Jadi itulah yang memotivasi aku Untuk pergi Dari Dari tempat kerja Ya meskipun sekarang Aku bukan berarti mengatakan Aku sudah sukses Tidak Tapi aku punya setidaknya pengalaman hidup Tentang pembelajaran hidup Jadi seperti ini loh hidup Kita tuh gak boleh main-main sama hidup Apa yang kita lakukan sekarang Itu sangat berpengaruh besar Tentang hidupan kita di masa depan Jadi kalau kita terus-terusan main-main sama kehidupan kita sendiri Kita sendiri yang akan terjebak nantinya Kita sendiri yang akan celaka nantinya Jadi sekarang ini Aku benar-benar kayak tersadar Dan terbuka matanya Oh ternyata seperti ini loh kehidupannya sebenarnya Karena ketika kita bekerja sama orang Kita sudah memberikan segalanya dari diri kita Pengorbanan, waktu Dan juga apa yang bisa kita lakukan Kita lakukan semuanya demi pekerjaan kita Tapi ternyata ketika kita melakukan satu kesalahan kecil Itu sangat dengan gampangnya Dia bisa mengeluarkan kita dan bisa menepak kita begitu saja Dan perjuangan kita itu seakan-akan tidak ada artinya Dan dari situlah aku berpikir Ternyata kehidupan itu seperti ini loh Kehidupan itu kejam, kehidupan itu pahit Kehidupan itu pelik dan bohong Kalau kehidupan itu nyaman Gak cukup kita punya uang Terkadang orang punya berbagai macam karakter Ketika kita bisa mencari uang Ternyata kita tidak bisa meminit uang Ketika kita bisa meminit uang Ternyata kita tidak bisa mencari uang Jadi itu sering banget terjadi sama kita Dan dari situlah aku berpikir Aku gak bisa terus-terusan seperti ini Karena hari-hari aku dulu itu Aku seakan-akan berada di jualan nyaman Jadi kalau kalian mau tahu Kehidupan yang sebenarnya Merantau lah Tapi merantau dengan orang yang benar-benar bisa kalian percaya Bukan dengan sembarangan orang Yang kalian tidak bisa berpegang Sama dia Yang malah nanti bisa menjatuhkan kalian Atau bisa membuat kalian malah lebih buruk Itu bahaya Tapi merantau itu sebenarnya Membuat kalian itu Keluar dari namanya jualan nyaman Sulit memang Keluar dari jualan nyaman itu sulit Disini aku gak kenal siapa-siapa Aku gak tahu siapa-siapa Dan aku tuh benar-benar kayak gak punya temen Gak punya siapa-siapa disini selain orang rumah Makanya aku gak pernah kemana-mana Makanya gak pernah liburan dan segala macem Ya karena aku tahu Aku sendiri sedang merantau Tujuan aku kesini adalah Aku mencuri pengalaman Jadi bukan untuk main-main Bukan untuk mencuri temen santai Temen hiburan Temen main Temen jalan dan sebagainya Karena kehidupan itu pahit Sekali lagi Jadi kalau kalian masih main-main Membawa hidup kalian Kalian akan sulit nantinya ke depannya Karena kehidupan itu Benar-benar Jauh dari ekspetasi aku banget Kehidupan ini mengajarkan aku Bahwa kalau kita mau punya Kita harus berusaha Kita harus kerja keras dengan sendiri Bukan dengan Bekerja keras Dengan Bekerja keras di tempat orang Karena terkadang Gak banyak Banyak banget kita lihat Itu seakan-akan pengorban kita tuh Gak ada artinya Di tempat orang itu Kan sayang banget ya Lebih baik kita punya usaha sendiri Ya walaupun kecil Itu punya kita Dibanding kita membesarkan usaha orang lain Tapi ketika kita melakukan satu kesalahan besar Kita dengan mudahnya Kita bisa direpak dan dijatuhkan begitu saja Dan bahkan tidak dihargai sedikit pun Kan minus banget ya Ya kurang lebih begitulah pengalaman aku Sehingga bisa membuat aku Seperti ini sekarang Dan memang aku agak membatasi komunikasi Dengan banyak orang Karena Ya gak Karena aku benar-benar gak punya waktu Karena aku sedang beri tes usaha Dan karena aku tahu Aku gak lagi main-main lagi Sama Gak lagi di zona yang namanya main-main Gak lagi di zona nyaman Tapi aku sekarang berada di zona Dimana aku harus mempersiapkan masa depan Aku harus mengatasi semua harapan Impian, angin cita-cita yang sempat terpendam Yang belum aku gapai Yang belum tercapai Yang penting kita sudah berniat baik Kita sudah berhadap baik Masalah hasil kita gak pernah tahu